Halo gengs, selamat datang kembali di channel Peristiwa Populer. Dari dulu, yang namanya perselingkuhan itu pasti gak ada pembenarannya kan ya gengs? Nah entah itu hubungan yang bakal putus sampai akibat-akibat yang mencelakakan lainnya. Kejadian buruk ini pasti ketahuan, tak peduli sehebat apapun kalian menyembunyikan perselingkuhan. Nah kalau tidak ketahuan hari ini, bisa saja besok, lusa, atau berbulan-bulan lagi pasti ketahuan. Nah kali ini kita akan membahas tentang kejadian memalukan para pasangan yang ketahuan berselingkuh. Penasaran seperti apa? Yuk langsung aja kita simak. Yang pertama, ada momen istri yang melabrak suami dan selingkuhannya. Yang sempat viral juga nih gengs. Ia mengamuk ketika sang suami yang bekerja sebagai kuli bangunan menggandeng wanita lain. Peristiwa yang terekam ini dibagikan oleh akun tiktok at panhoo underscore 1234 Atau bisa dibaca panu atau pano. Oke skip. Sang istri bahkan membawa buku nikahnya untuk diperlihatkan kepada si pelakor. Eh tapi pelakor tetap pelakor ya gengs ya. Dia kelihatan gak bersalah banget tuh gede mukanya. Walah-walah ternyata kulih bangunan aja ada pelakornya ya gengs. Terus apa kabar tuh para kombanjor? So buat para ciwi-ciwi jaga prianya dengan baik ya. Selanjutnya ada suami yang selingkuh dengan sepupu istrinya sendiri. Walah gawat banget ini. Coba lu liat gua sini. Liat gua. Nah dari intonasi suaranya mbak ini kedengeran sakit hati banget ya gengs ya. Mimin aja sampe bisa ngerasain. Lah itu masih bisa ngelak si abangnya tuh. Aduh mana nyolot pula lagi. Orang bodoh pun bisa tau kali bang. Dilihat dari pakaian mereka berdua aja. Kita sudah bisa curiga dong pastinya. Aduh Mimin jadi ikutan emosi juga gengs. Menurut Mimin ini mah double kill gengs. Udah suaminya selingkuh. Eh tau-tau yang jadi selingkuhannya adalah sepupunya sendiri. Dasar hidup-hidup bukan main dah. Nah masih dengan kasus yang sama. Akhir-akhir ini memang marak terjadi kasus perselingkuhan ya gengs. Dan ada-ada saja tingkap para korbannya. Seperti halnya dengan si ibu dan anaknya ini. Mereka mendatangi kediaman si pelakor. Dan ternyata suaminya pun ada di sana gengs. Aduh nangis bombay deh. Dan alhasil inilah yang terjadi. Walah kalau gini mah yuk viralkan dia. Si bapak nih ya masih aja ngelindungin si pelakor. Pantas jadi ngamuk kan anaknya. Walah itu kasian banget toh toplesnya. Jatuh di kepala orang yang gak punya hati. Seperti si pelakor ini nih. Nah kasus yang satu ini emang gak unik gengs. Dimana seorang pria mentalak istrinya setelah selesai ijab kabul. Hah? Gimana bisa Min? Jadi gini. Kabarnya penggantin perempuan ini tengah hamil duluan sebelum calon suaminya membuka segel si calon istri gengs. Wow gitu ya. Terus karena sudah terlanjur menyiapkan pesta. Akhirnya si pria mengikuti alur acaranya. Dan setelah ijab kabul dia langsung mentalak istrinya. Waduh waduh waduh. Cerdik juga ya gengs abangnya. Walah mimin rasa-rasa nih ya. Keluarga perempuannya malunya itu ampe tujuh turunan. Tanjakan, belokan, dan sekunci-kunci dunia. Yowes tuh sabar ya. Nah kalau yang ini gengs, namanya Pebinor yang bermodalkan motor. Jadi mereka kepergok saat sedang berboncengan oleh pasangan si perempuan. Mereka lantas dihentikan oleh si suami sah dan diminta untuk menepi. Kemudian saat dituding jadi perebut, pria ini menolak dong ya. Tapi yang bikin lucu di tengah-tengah sesi tanya jawab dan penghakiman, salah satu dari temen si suami mbaknya ini malah minta rokok gengs. Walah-walah. Yowes tuh nyabet dulu lah ya bang sebelum lanjut interogasinya. Oke, kita move ke kasus perselingkuhan yang ada di luar negeri. Ternyata kasus-kasus perselingkuhan di luar gak kalah unik dan hucunya dengan yang ada di negara kita. Bahkan judul FTV Indonesia pun kalah gengs. Nah seperti kasus calon pengantin ini nih, terlihat selaki-laki sedang berdiri di antara anak dan calon istrinya yang sedang mengandung. Dan dengan mereka yang matanya ditutupi. Nah setelah itu dia membuka kertas yang telah ditulis dan memperlihatkannya di depan para hadirin. Waduh, sepertinya sudah direncanakan sejak awal ya. Kemudian ia menjelaskan bahwa sudah 3 tahun perempuan itu berselingkuh dan tidak mencintai si pria itu. Hanya mau hartanya saja. Dan ya, pasangan selingkuhannya itu anaknya sendiri. Wah gila sih itu gila. Tapi gengs, yang lebih mengejutkannya lagi adalah anak yang dikandungnya itu ternyata anaknya putranya sendiri. Oh my god! Aduh, kacau bener deh. Tuh gengs, gimana? Benar kan yang mimin bilang tadi? Kalau ini mah lulus netron asap gengs. Nah setelah penutupan mata mereka dibuka, suasana canggung pun terjadi. Dan akhirnya si pria memberitahukan semuanya. Setelah adu mulut dengan si anak, akhirnya mereka batal menikah. Hmm, seru juga ya gengs kalau dijadikan aktiviti. Perselingkuhan memang gak ada pembenaran ya gengs. Dan cara penyelesaian masalahnya pun berbeda-beda. Ada yang ngamuk, ada yang menghancurkan semua barang, dan tak jarang juga kasusnya sampai ke pengadilan. Hmm, serem dan seru juga ya. Tapi kali ini aku mau memperlihatkan ke kalian cara kreatif seperti yang dilakukan oleh si istri pria ini. Saat mendapati pasangannya berselingkuh, dia membuat semacam permainan dengan menyisipkan beberapa klus saling sambung di dalam toilet. Nah yang pertama ada di dalam tisu dan menginstruksikan suaminya untuk menarik tisu sampai mendapatkan surat hijau. Yang isinya sebuah kertas dan berbentuk hati yang patah dengan bertuliskan melihatlah ke atas. Dan setelah itu terdapat lagi instruksi untuk membuka toilet. Dan setelah dibuka, ternyata masih ada klu yang menginstruksinya untuk melihat ke bawah toilet plus cincin nikah si perempuan. Agarnya dia mendapatkan kumpulan foto-fotonya dengan wajah perempuan yang ditutupi emoticon. Waduh, masih ada tulisan nih di belakang foto. Yaitu, not me, yang artinya bukan saya. Wah, dalam banget ya genks. Masih ada lagi nih, cara unik membongkar air pasangan yang selingkuh. Seperti pria ini nih genks, dia memberikan kejutan kepada pasangannya tepat di hari Valentine. Namun di belakang si perempuan sudah tertempel screenshot chat dan foto perselingkuhannya. Ide-nya sabi bener dah. Nah, merasa bahagia karena sudah diberikan kejutan manis, perempuan ini pun shock saat diarahkan untuk melihat ke belakang. And then, tamat sudah jalinan kasih kalian. Huhuh, si cewek gak bisa mengelak lagi deh tuh. Gimana, nyusul kan? Oke, jadi itulah beberapa kejadian pasangan yang dipermalukan karena ketahuan berselingkuh. Nah, menurut kalian yang paling seru itu yang mana nih genks? Komen di bawah ya. Bye-bye. Sampai jumpa. Terima kasih.